Perayaan Hari Buruh Sedunia juga dihadiri oleh dua kandidat presiden. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berorasi di hadapan puluhan ribu buruh di kawasan Senayan, Jakarta. Sehari sebelumnya menyambut Hari Buruh Internasional, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menijau sebuah pabrik sepatu di kawasan Tangerang, Banten. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek hadir dalam perayaan Hari Buruh Sedunia yang digelar di lapangan tenis Indos Senayan, Jakarta. Dalam acara itu, hadir tamu istimewa yaitu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo, mantan perwira tinggi TNI yang juga pengusaha ini, menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan sekitar 25 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan kelompok pekerja lainnya dari wilayah Jabodetabek. Prabowo yang tidak dilampingi calon wapresnya Sandiaga Uno menilai kelompok buruh telah mengeluarkan tenaga, keringat dan energi dan layak mendapat gelar sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Buruh bersama petani, bersama nelayan adalah mereka-mereka yang menghasilkan produk untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Sementara calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo juga memperingati hari buruh sedunia sehari sebelumnya. Jokowi meninjau salah satu pabrik sepatu di kawasan Cikupak, Kabupaten Tangerang, Banten. Pabrik sepatu PT.KMK Global Sport ini merupakan merek terkenal yang produknya diekspor ke mancanegara. Jokowi sempat berkeliling ke lokasi pabrik dan menyapa para pekerja. Ia juga menyempatkan diri untuk berfoto selfie dengan para pekerja pabrik dan makan siang bersama. Dan kita ini meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas lewat apa? Rescaling, upscaling. Sehingga apa? Kalau sudah produktif, perusahaan itu menggaji lebih tinggi, itu mampu. Menurut Jokowi, pemilik perusahaan harus dapat menciptakan atmosfer yang baik bagi para pekerja, sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Jika produktivitasnya tinggi, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak meningkatkan gaji pekerjanya. Di tanggal 1, tempat perayaan Hari Buruh Internasional kemarin, Capres nomor urut 1, Jokowi Dodo memilih untuk menghabiskan hari libur di kota kelahirannya Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan AINews melaporkan.